Produk asuransi kesehatan ProSolusi Sehat Plain Diamond berlaku di seluruh dunia. Rawat inap di rumah sakit rekanan bersifat case-less dengan menunjukkan kartu kepesertaan. Saat ini terdapat lebih dari 600 rumah sakit rekanan. Rawat inap di rumah sakit bukan rekanan bersifat klaim penggantian atau reinbase. Berikut untuk penjelasan poin-poin manfaat rawat inap dan atau tindakan bedah. Poin 1. Biaya kamar Plan Bronze Bay memiliki manfaat fasilitas rawat inap di kamar yang harganya maksimal Rp 1 juta per hari, dengan tidak membedakan tipe kamar. Apabila peserta yang diasuransikan memilih kamar yang harganya di atas Rp 1 juta per hari, maka akan dikenakan tagihan kelebihan atas harga kamar, yang besarnya dihitung secara prorata berdasarkan tagihan total. Sebagai alternatif, peserta bisa memilih kamar dengan satu tempat tidur yang harganya paling rendah di suatu rumah sakit yang dituju. Sebagai contoh, misalkan Anda masuk di rumah sakit mewah, di mana harga kamar dengan satu tempat tidur harga terendahnya Rp 2.500.000 per hari, maka Anda tetap bisa masuk kamar tersebut tanpa dikenakan tagihan kelebihan atas harga kamar. Manfaat alternatif pilihan kamar dengan satu tempat tidur harga terendah ini, sangat bermanfaat untuk Anda di masa depan, katakanlah 5 atau 10 tahun yang akan datang, di mana harga kamar rumah sakit saat itu bisa dipastikan sudah naik berkali lipat akibat inflasi. Anda tetap bisa masuk di kamar VIP dengan satu tempat tidur harga terendah, berapapun harganya saat itu. Produk ini memberikan batasan masa rawat inap sesuai hari kalender, yaitu 365 hari dalam setahun. Poin 2. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya unit perawatan intensif di ICU. Termasuk NICU, PICU, HDU, intermediary ward, ruang isolasi atau unit perawatan intensif lainnya yang diakui. Biaya tagihan dihitung harian, dengan batas manfaat maksimal 150 hari per tahun. Poin 3. Biaya kunjungan dokter umum. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya kunjungan dokter umum dengan maksimal 2 kali kunjungan per hari. Poin 4. Biaya kunjungan dokter spesialis dan atau sub-spesialis. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya kunjungan dokter spesialis dan atau sub-spesialis dengan batas maksimal 2 kali kunjungan per hari per jenis spesialis. Sebagai contoh, apabila peserta mengalami sakit berat dan komplikasi yang memerlukan perawatan oleh beberapa tipe dokter spesialis. Maka, kunjungan masing-masing dokter spesialis tersebut ke ruang perawatan biayanya ditanggung sesuai tagihan, berapapun tarif kunjungan dokter yang ditetapkan oleh rumah sakit. Poin 5. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya tindakan bedah atau operasi. Baik operasi tipe 1, tipe 2, 3, maupun 4. Poin 6. Produk ini menanggung biaya aneka perawatan rumah sakit, yaitu meliputi obat-obatan, infus, dan alat-alat kesehatan lainnya yang diberikan selama perawatan sesuai batas kewajaran. Produk ini tidak menanggung biaya penggunaan obat herbal, jamu-jamuan dan lain sebagainya, meskipun hal tersebut mungkin disarankan oleh dokter. Poin 7. Biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap. Maksudnya, apabila setelah rawat inap peserta memerlukan perawatan lanjutan di rumah oleh juru rawat, maka biayanya ditanggung sesuai tagihan. Batas maksimal untuk manfaat ini adalah 120 hari per tahun. Poin 8. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya ambulans lokal, seperti dalam hal penggunaan ambulans untuk mengantar peserta yang diasuransikan, baik untuk keperluan perawatan ataupun untuk kepulangan dari rumah sakit. Poin 9. Produk ini menanggung biaya fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi bicara dengan batas maksimal 1 kali kunjungan per hari untuk keseluruhan terapi, maksimal 30 hari sebelum rawat inap, selama rawat inap, dan 90 hari setelah rawat inap, dengan total maksimal 90 hari per tahun. Poin 10. Produk Perusehat Plen Diamond ini menanggung biaya pendamping sebesar Rp 1.250.000 per hari, dengan batas maksimal 150 hari per tahun. Manfaat ini berlaku untuk satu orang pendamping yang tinggal satu kamar dengan peserta yang diasuransikan, meliputi biaya makanan, biaya tambahan tempat tidur dan lain-lain yang ditentukan oleh rumah sakit. Poin 11. Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap Maksudnya, apabila peserta yang diasuransikan menjalani perawatan tertentu sebelum akhirnya dirunjuk untuk rawat inap, seperti misalnya cek lab, tes darah, ataupun konsultasi ke dokter praktek umum, maka biaya yang telah dikeluarkan bisa ditanggung sesuai tagihan dengan cara klaim penggantian atau reimbase. Batas maksimal yang bisa ditanggung adalah maksimal 30 hari sebelum rawat inap. Poin 12. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya perawatan setelah rawat inap, seperti kontrol pasca rawat inap maupun tindakan-tindakan medis lainnya yang diperlukan, dengan batas manfaat maksimal 90 hari setelah rawat inap. Poin 13. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya bedah rekonstruksi payudara setelah tindakan pengangkatan payudara atau mastektomi akibat kanker atau kecelakaan. Bedah rekonstruksi payudara harus dilakukan oleh dokter medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara atau mastektomi. Poin 14. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya bedah rekonstruksi wajah setelah tindakan bedah akibat kanker atau kecelakaan. Bedah rekonstruksi wajah harus dilakukan oleh dokter medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal tindakan bedah akibat kanker atau kecelakaan. Poin 15. Penggantian biaya untuk donor pihak ketiga atas transplantasi organ penting. Maksudnya, apabila peserta yang diasuransikan memerlukan tindakan penggantian organ penting, maka biaya penggantian organ tersebut kepada pihak ketiga ditanggung sesuai tagihan. Poin 16. Manfaat santunan harian rawat inap per hari, maksimal 100 hari per tahun. Maksudnya, apabila peserta yang diasuransikan selama rawat inap biayanya dibayar sendiri atau dibayar oleh asuransi lain, maka produk ini akan memberikan santunan uang tunai sebesar Rp 1.500.000 per hari dikali lama rawat inap. Sebagai contoh, apabila peserta yang diasuransikan menjalani rawat inap selama 10 hari, dan biaya rawat inap tersebut dibayar sendiri atau dibayar oleh asuransi lain, maka setelah rawat inap, peserta bisa mengajukan klaim manfaat santunan tunai ini yang besarnya adalah 10 hari dikali Rp 1.500.000, yaitu sebesar Rp 15.000.000, yang langsung ditransfer ke rekening pemegang polis. Bagian 2. Manfaat Rawat Jalan Berikut penjelasannya Poin 1. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya rawat jalan darurat hanya untuk kecelakaan. Seperti misalnya, peserta yang diasuransikan mengalami kecelakaan, kemudian dibawa ke UGD tanpa perlu rawat inap. Biaya UGD tersebut ditanggung sesuai tagihan. Rawat jalan darurat ini diberikan dalam jangka waktu 48 jam dari saat mengalami kecelakaan. Poin 2. Biaya Rawat Jalan Darurat Lanjutan Hanya Untuk Kecelakaan Apabila peserta yang diasuransikan mengalami sebagaimana yang dijelaskan di poin 1 di atas, ternyata memerlukan tindakan rawat jalan lanjutan, maka biaya rawat jalan lanjutan ini ditanggung sesuai tagihan. Rawat jalan lanjutan diberikan dalam jangka waktu 30 hari dari saat mengalami kecelakaan. Poin 3. Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan Produk ini menanggung sesuai tagihan biaya tindakan bedah atau operasi yang tidak memerlukan rawat inap, seperti operasi bisul, operasi katarak, dan operasi-operasi one day care surgery lainnya. Poin 4. Produk ini menanggung sesuai tagihan biaya perawatan sebelum tindakan bedah rawat jalan. Yaitu, apabila peserta yang diasuransikan sebelum menjalani tindakan bedah rawat jalan, melakukan konsultasi medis, baik ke laboratorium, dokter praktek umum, ataupun klinik. Biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut ditanggung sesuai tagihan dengan sistem penggantian. Manfaat ini berlaku untuk biaya-biaya yang dikeluarkan maksimal 30 hari sebelum tindakan bedah rawat jalan. Poin 5. Produk ini menanggung sesuai tagihan biaya perawatan setelah tindakan bedah rawat jalan. Apabila peserta yang diasuransikan menjalani tindakan bedah rawat jalan, maka biaya-biaya perawatan lanjutan setelah tindakan bedah tersebut ditanggung sesuai tagihan. Manfaat ini berlaku maksimal 90 hari setelah tindakan bedah rawat jalan. Poin 6. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya perawatan kanker, mulai dari persiapan tindakan, pembedahan, kemoterapi, dan lain-lain. Poin 7. Biaya manfaat pemantauan untuk perawatan kanker. Maksudnya, apabila peserta yang diasuransikan dinyatakan sembuh dari kanker, produk ini memberikan manfaat menanggung sesuai tagihan untuk biaya-biaya pemantauan selama 5 tahun setelah perawatan aktif. Poin 8. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya perawatan cuci darah atau dialisis, seperti pada kasus-kasus lekimia, gagal ginjal, dan lain-lain. Berikut manfaat-manfaat lain dari produk asuransi kesehatan ini. Poin 1. Produk ini memberikan manfaat santunan pemakaman sebesar 15 juta rupiah. Santunan ini dibayarkan sekaligus kepada penerima manfaat, atau ahli waris yang telah ditentukan pada saat pengajuan asuransi, apabila peserta yang diasuransikan meninggal akibat sakit atau kecelakaan. Poin 2. Produk ini memberikan manfaat santunan sebesar 15 juta rupiah yang dibayarkan sekaligus, apabila peserta yang diasuransikan tertular HIV, AIDS akibat transfusi darah atau pekerjaan. Poin 3. Manfaat santunan dana marhamah, yaitu santunan tunai sebesar 15 juta rupiah yang dibayarkan sekaligus yang diberikan kepada penerima manfaat, apabila peserta yang diasuransikan meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan. Manfaat santunan dana marhamah ini tersedia apabila Anda memilih program asuransi kesehatan berbasis syariah. Batas manfaat Plain Diamond sebesar 15 miliar per tahun. Batas manfaat ini sifatnya renewal, atau kembali utuh setiap awal tahun kepesertaan. Sebagai contoh, misalnya di tahun pertama kepesertaan, peserta yang diasuransikan menjalani rawat inap dengan tagihan 1 miliar, karena masih berada di bawah batas manfaat tahunan, maka tagihan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Untuk tahun kedua, batas manfaat kembali utuh 15 miliar. Bagaimana apabila tagihan rumah sakit lebih dari 15 miliar? Katakanlah 20 miliar. Maka, yang 15 miliar mengambil jatah dari manfaat tahunan, dan yang 5 miliar mengambil jatah dari limit booster. Untuk Plain Diamond ini, disediakan limit booster sebesar 50 miliar sebagai manfaat tambahan. Limit booster ini sifatnya tidak bisa renewal, atau tidak bisa kembali utuh apabila sudah terpakai. Fasilitas Manfaat Berkembang Produk asuransi kesehatan ini memiliki manfaat peningkatan batas manfaat tahunan sebesar 10% dari batas manfaat asuransi tahunan awal pada setiap akhir tahun polis, dengan syarat jika A. Tidak ada klaim selama satu tahun polis. B. Total akumulasi klaim sejak polis terbit kurang dari atau sama dengan 10% dari batas manfaat asuransi tahunan awal. C. Polis tidak pernah lewat waktu atau laps dalam satu tahun masa kepesertaan. Maksimal total akumulasi fasilitas manfaat berkembang adalah 50% dari batas manfaat asuransi tahunan awal untuk seumur hidup peserta yang diasuransikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi Adrian Wijaya, WhatsApp 0811-366-9099 Terima kasih.